Nah jelasin, laboratorium sosial ini apa sebenarnya? Ya, laboratorium sosial itu berangkat dari kegagalan saya tadi, saya ingin mengecilkan bahwa, mengecilkan radius dulu ya. Saya ingin menggarap ketika wilayah yang lebih luas itu harus digarap dalam skopi yang lebih kecil dulu dengan banyak aspek. Artinya, laboratorium sosial yang kita gagas itu bergerak dalam gerakan konservasi, yaitu konservasi profesi asli masyarakat, pertani, peternak, terutama di daerah saya, kalau di daerah nelayan juga tentunya tentang nelayan, kemudian yang kedua adalah konservasi dulana tradisional, yang ketiga konservasi kesenian lokal. Daya ungkitnya melalui gerakan pendidikan. Jadi, konsep kita adalah bagaimana mengkonservasi agar profesi-profesi dasar orang tua, petani, peternak itu ke depan tidak kehilangan penerus. Ini yang menjadi miris di negara kita, karena rata-rata profesi petani, peternak, nelayan, segmen-segmen sektor dasar itu hanya orang-orang tua. Kenapa? Karena memang tidak ada kesengajaan dari orang tua untuk mewariskan pada generasi berikutnya. Dan juga anak-anak muda melihat bahwa kehidupan sebagai petani tidak menjadikan masa depan, sehingga mereka cari pekerjaan di kota, walaupun mungkin cuma jadi tukang batu, tukang bangunan. Jadi, kegiatannya apa untuk membuat konservasi ini? Yang pertama, untuk konservasi profesi asli masyarakat, ini yang judul yang paling berat itu di konservasi profesi asli masyarakatnya, kita mendorong bagaimana orang-orang tua atau para petani, peternak ini terus belajar, kemudian mencari terobosan-terobosan baru. Tetapi memang mengajak orang-orang tua kita untuk melakukan inovasi-inovasi itu tidak begitu mudah. Akhirnya saya berpikir putus mata rantai, harus anak mudanya. Maka kita mendorong anak-anak muda untuk mulai kembali ke dunia pertanian dan peternakan. Saya sering menyampaikan kepada mereka, kita punya forum-forum diskusi, kita menyampaikan bahwa menjadi petani, peternak itu tidak harus nyangkul. Tetapi bagaimana mengolah produk dari hasil pertanian dan peternakan, mencarikan mata rantai pemasaran yang bagus, itu juga diberi dalam rangka proses pembelian kita sebagai seorang petani dan peternakan. Jadi mengubah mindset anak-anak muda ya? Iya betul, kemudian yang kedua, kita harapannya dengan ketika mereka kembali ke profesi-profesi dasar ini dan kita mencari terobosan-terobosan, ke depan kita berharap bahwa daerah hulu, karena kami menyadari kami tinggal di daerah hulu, pedesanya dalam daerah hulu. Jangan sampai daerah hulu ini kemudian berubah haluan. Daerah yang lini produksi, ya akhirnya tetap harus fokus menjadi lini produksi, tetapi bagaimana ketika kami menjadi daerah produksi sebagai petani, peternakan, kesejahteranya juga meningkat. Ini yang terus kita upayakan, maka kami terus berjejaring dengan mitra-mitra kita bagaimana mengedukasi anak-anak muda untuk tertarik kembali ke dunia pertanian dan peternakan, mulai ada satu dua yang tertarik juga. Kemudian kita terus bagaimana berupaya mencari terobosan ke depan, ini di dunia pertanian dan peternakan. Kemudian yang kedua, konservasi dolanan tradisional tadi kita. Karena negara kita, Nusantara ini sangat kaya raya dengan dolanan tradisional. Dengan permainan-permainan tradisional. Iya, dan itu nilai filosofis, nilai psikologis, pembelajaran sangat luar biasa dan tidak kita dapatkan. Ambil contoh. Misalkan tentang gobak sodor begitu ya. Gobak sodor itu aku main, waktu kecil ya, tapi ini di Jawa soalnya ya. Iya, iya. Di masing-masing daerah mungkin ada sama, cuma namanya berbeda. Ini anak-anak muda saat ini atau mungkin generasi di bawah saya jarang yang mengenal. Apa nilai filosofi yang dikantung dari permainan gobak sodor ini? Gobak sodor ini pertama mengajarkan etika. Apa itu? Bahwa ketika kita, bahwa setiap wilayah, setiap tempat itu mesti ada yang menghuni, ada yang menjaga. Ada yang memiliki. Iya, ketika kita mau masuk ke sebuah wilayah, maka permisilah. Ketika kita tidak permisi, maka yang terjadi apa? Ditepuk, ya. Ya, ditepuk artinya apa? Karena melanggar, kita tidak punya etika. Kemudian yang kedua mengajarkan tentang apa? Kerjasama tim. Bagaimana ketika kita punya sebuah wilayah, maka tim ini harus kompak. Siapa yang jadi sodornya yang di garis depan, siapa yang di lini. Artinya mereka harus bekerjasama. Kemudian yang ketiga mengajarkan komunikasi. Karena apa? Apa artinya sebuah tim yang ada ketika mereka komunikasinya juga tidak baik. Ini salah satu unsur, salah satu permainan janjian, misalnya Pak Sodor. Oke, itu yang kedua. Berikutnya? Kita konservasi kesenian lokal. Karena masyarakat di tempat kami di lereng Gunung Tolomoyo, Merbabu, dan sebagainya itu memiliki hobi kolektif secara turun-temurun itu di kesenian lokal. Apa aja keseniannya? Misalkan zaman, waktu saya kecil mereka ada ketopra, ada karawitan, ada kesenian-kesenian tari rakyat, dan sebagainya. Nah, tetapi kan tidak menjamin keseniannya akan berlangsung terus-menerus ketika tidak ada upaya konservasi. Salah satu upaya konservasi adalah memberikan mereka panggung apresiasi. Karena apa? Kelompok-kelompok kesenian ini tumbuh, kemudian hidup, tapi sering akhirnya mati kan apa? Mereka harus membiayai diri sendiri mereka. Mau pein tas ya iuran, mau beli pakaian ya iuran, mereka tidak ada yang menonton. Ya kita memberikan ruang bagi mereka, paling tidak untuk berekspresi. Oh mereka latihan. Apa yang Anda lakukan? Pertama, kita membuat event-event tahunan dengan adanya Festival Budaya Desa. Kemudian yang berikutnya, kita datangkan orang luar untuk bagaimana mereka melihat kesenian itu tidak perlu, kesenian lokal ini harus dibawa keluar. Tetapi orang-orang luar biar datang ke tempat kita, melihat kesenian yang ada di sekitar kita, dan kesenian ini bisa menjadi daya ungkit kemandirian desa. Nah, ini kan berkaitan juga apa yang kalian lakukan dengan anjuran pemerintah untuk ketahanan pangan. Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, semakin ada urgensinya. Karena aku lihat sekarang ada tren yang sudah mulai berkembang, kalau kita lihat di berbagai media sosial, bagaimana orang memanfaatkan lahan-lahan di rumahnya yang sempit ya. Seadanya, tapi mereka sudah mulai bercocok tanam. Ada yang hidroponik, akuaponik, ada yang pokoknya macam-macam lah. Nah, sekarang yang ingin kami ketahui, tentu penonton ingin ketahui, apa yang kalian lakukan persisnya? Oke. Jadi, Kebun Kumara ini kan sebuah bisnis ya. Jadi, kami punya tiga lini yang kami lakukan. Yang pertama, edukasi. Jadi, seperti diciptakan oleh Dira, kami mengajarkan cara berkebun organik, cara mengolah ekosistemnya, cara membuat kompos, biar kita punya pupuk sendiri di rumah, cara gimana penanggulangan hamas secara terpadu, kalau misalkan diserang belalang, diserang siput, dan lainnya. Jadi, edukasi yang kami bangun kurikulumnya itu memang sengaja untuk gimana cara kita bisa berkebun dengan baik di perkotaan untuk segala umur. Oke, segala umur. Jadi, kurikulum kita ada yang buat anak-anak, ada yang buat sekolah, ada juga yang buat publik, jadi dewasa. Kalau buat aku itu kira-kira umur yang... Terserah, Bang Andi mencari apa bisa disesuaikan dengan kurikulum. Nah, apa aja yang diajarkan itu? Kalau misalnya di workshop itu, kita ada soal media tanam itu pasti. Jadi, karena ini dari pengalaman pribadiku juga, kan aku nggak punya pengalaman berkebun sama sekali sebelum kita memutuskan untuk membangun kebun kumara. Nah, nanti aku mau tanya itu, dari mana kalian punya ilmu ini? Dan kita belajar soal kemuliaan tanah sebenarnya. Jadi, gimana cara media tanam itu kan sangat menentukan prestasi tanaman. Jadi, sebenarnya sebelum kita heboh milih terong, cabai, segala macam, sayur, mayur, harusnya kita perhatikan dulu tanah kita seperti apa. Kondisi tanah di rumah seperti apa, apakah tandus, apakah kering, apakah justru terlalu becek, seperti lumpur, atau bagaimana. Atau yang nggak punya tanah, yang tinggal di apartemen, yang cuma punya balkon, yang nggak punya pekarangan. Oh, itu juga kalian ajarin? Iya, kita juga, yaudah kalau gitu media tanam apa yang tersedia, dan bagaimana mencampurnya, mengolahnya, biar menjadi media tanam yang baik. Oke. Jadi, kami bermula dari situ dulu sih, kemuliaan tanah itu kita dekatkan lagi. Karena di kota ini kan kita terputus sekali ya, bahkan tanah itu nggak kelihatan, kan semua udah di aspal ya, Bang Andiya. Iya, iya. Atau tertimbun sampah. Iya, atau tertimbun sampah. Jadi, tanah itu sesuatu yang kita nggak pikirkan, bahkan itu cuma kita injek aja, padahal sejatinya tanah itu kan sangat mulia, bahkan kita sendiri akan-akan berpulang ke situ ya, raga kita. Jadi, harusnya kita paham dong tanah itu seperti apa. Wah, menarik ini ya, tanah sesuatu yang mulia ya. Oke, kemuliaan tanah. Oke, terus? Itu situ untuk edukasi, lalu kita ada juga toko, toko itu kita menjual bibit tanaman pangan. Jadi, sesuai visi kita, kita kan maunya masyarakat kota itu berkebun di rumah. Jadi, semua rumah di perkotaan harusnya punya kebun. Ini bukan bunga ya, ini tanaman pangan. Bukan tanaman pangan. Jadi, kita bukan menjual hasil panen, Bang Andi. Bukan kayak mau beli terong nggak, mau beli sada nggak, bukan. Kita jual bibitnya, lalu silahkan tanam sendiri di rumah. Jadi, itu lebih serah. Nikmati prosesnya. Iya, karena proses itu yang penting. Panen sendiri. Tanaman apa ini ya? Bibit pangan yang aneka ragam. Ya, misalnya mau sayur-mayur ada daun ginseng jawa, ada kenikir, ada serai, caklak ciklik, ada tanaman-tanaman yang lebih tradisional. Yang kita juga pelajari kayak ganyong, ada sirih bumi. Jadi, beberapa tanaman-tanaman yang kita sendiri juga baru temui ketika berkebun sebenarnya. Tapi semua bisa dimakan? Iya, semua yang bisa dimakan. Dan itu lokal rata-rata. Dan itu lokal. Oh, lokal. Sepertinya kayak semacam tanaman liar yang tumbuh bisa jadi di halaman kita gitu. Cuma, karena kita nggak sadar aja sebenarnya bahwa itu bisa dimakan. Bang Mus, jadi sekaranglah saatnya menjawab pertanyaan. Mengapa sudah 13 tahun bekerja di Bank Dunia, kemudian sudah yakin saya bahwa kondisinya secara ekonomi baik, tiba-tiba memutuskan pulang ke kampung dan kemudian jadi petani. Yang pertama begini Bang Adi, saya beruntung bahwa saya bisa melihat banyak. Dan Alhamdulillah saya sempat keliling seluruh Indonesia selama saya bekerja di Bank Dunia. Dan saya juga beruntung mendapatkan banyak sekali informasi-informasi yang mungkin orang lain tidak dapat. Informasi tentang apa? Tentang kehidupan masyarakat kita. Dan saya di sana melihat satu kesimpulan awal. Apa itu? Bahwa kelompok masyarakat yang kurang beruntung di Republik ini adalah para petani dan nelayan. Jadi saya berkunjung ke Kaltara, berkunjung ke Papua, berkunjung ke Jambi, apalagi di Aceh setiap hari saya lihat bahwa banyak hal yang salah dengan Republik ini ketika kita bicara tentang para petani. Dan pada saat itu mungkin akumulasi Bang. Saya sering mendengar bagaimana seorang ayah bertengkar dengan seorang istri ketika dia tidak punya jajan anak. Saya sering melihat tiba-tiba seorang ibu galak menampar anaknya akibat dia sebenarnya dia stres. Dia sebenarnya menangis dalam diri dia. Tetapi dia tidak bisa berbuat banyak, hanya pelampiasan saja. Kemudian saya melihat juga di Republik ini adalah bahwa terjadinya kemiskinan sistemik. Itu akibat daripada sulitnya berpindah kemiskinan antara satu dengan yang lain. Tanah yang terbatas misalnya. Saya sering sekali menjumpai seorang satu keluarga punya tanah sepetak, punya anak empat, dari sepetak tanah itu menghidupi empat anak. Pada waktu tertentu anak itu akan menikah. Anak yang sudah menikah itu pastinya diambil setengah daripada tanah tersebut. Yang sudah menikah pastinya tidak akan mungkin dengan orang keluarga kaya. Karena memang kehidupannya seperti itu. Itu yang dibilang sistemik tadi ya? Sistemik tadi. Jadi berpindahlah dari satu keluarga miskin lain kepada keluarga miskin lain. Jadi seperti itu. Itu yang Anda lihat selama bekerja di bangunia. Bertahun-tahun. Nah, waktu Anda pulang ke kampung, ini kan dengan tujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat di desa ya? Iya. Apa yang Anda lihat problematika di desa Anda waktu itu? Problematika yang saya lihat di desa kita, Bang Andi, itu adalah bahwa informasi tentang pertanian yang ada di seluruh Indonesia itu semuanya serba tanggung, Bang Andi. Semuanya serba tidak tuntas. Misalnya, ilmu budidaya daripada petani itu sangat terbatas. Maksud saya, sejak 75 tahun Indonesia Merdeka, petani itu belum bisa membedakan mana sebenarnya pesticida sistemik, mana pesticida kontak. Mana sebenarnya fungisida sistemik, mana yang kontak. Bagaimana memperbaiki struktur tanah yang benar. Bagaimana sebenarnya pasar yang sesungguhnya yang harus dimengerti oleh para petani. Apa sesungguhnya infrastruktur yang harus dimiliki oleh para petani yang sehingga optimal. Apa yang dimaksud dengan mekanisasi. Bagaimana market linkage-nya, bagaimana kelembagaan petaninya. Jadi semua itu menjadi problematika termasuk di desa Anda juga. Semua huruf Indonesia sama. Jadi ini Anda menjadikan lahan percontohan sebenarnya. Awalnya. Tapi dengar-dengar waktu itu ada pertentangan juga. Ada masyarakat yang kayaknya tidak setuju dengan apa yang Anda lakukan. Dibakar katanya sampai dua kali. Dibakar sampai dua kali dan itu sebenarnya yang sebenarnya saya hampir berhenti juga Bang Andi. Hampir patah semangat juga? Hampir patah semangat juga. Karena yang saya kesalkan bukan uang 400 juta saya hilang Bang Andi. Tapi? Yang saya kesalkan adalah semangat saya yang dibunuh Bang Andi. Oke. Tapi kenapa Anda bisa bangkit kembali? Saya tidak mau, apa namanya, kalau saya berpikir begini Bang Andi. Kalau saya down dan saya tidak mau terpengaruh masih enak sekali mereka. Mereka untuk menangnya banyak sekali. Sudah mereka membakar lahan saya. Sudah membawa dini saya. Masa saya terlalu kalah sama mereka. Saya harus menang. Oke. Yang membakar ini orang-orang yang tidak setuju karena apa ya? Mungkin persoalannya, di situ Bang Andi ada persoalan sistemik di wilayah itu. Oke. Jadi misalnya di situ adalah area biasa yang nanam ganja. Jadi seperti itu kemudian banyak orang yang datang. Kemudian ketika banyak orang datang mereka tidak nyaman. Segala macam lah. Oh baik. Jadi saya tidak mempersoalankan itu. Tetapi yang intinya saya sebenarnya hampir berhenti. Tetapi kemudian saya bertekad bahwa teori bertani itu gagal tidak benar. Nah jadi semua, karena ada satu terminologi Bang Andi di Aceh itu. Apa itu? Yang mana disebutkan Glee Walk Glee. Artinya gunung akan kembali ke gunung. Jadi tidak akan mungkin lagi kita bisa kelola secara benar. Jadi intinya semacam semangat, dikurangi semangat kita. Bahwa tidak ada itu. Kalau kamu tidak... Percuma, tidak akan berhasil. Percuma, tidak akan berhasil. Nah coba bagaimana pandangan Anda sebagai menteri atau sebagai pribadi juga boleh melihat tren yang menarik tadi dari perbincangan saya dengan tamu-tamu sebelumnya. Itulah fenomena pertanian yang ada hari ini dan ke depan. Saya kira apa yang mereka gambarkan pada kita melalui media kita ini adalah sesuatu yang normatif, objektif, yang harus menjadi tren, yang harus kita orientasikan ke depan. Bahkan memang harus disupport penuh oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian. Saya kira dari pengalaman, penuturan, cerita-cerita yang menarik itu bukan sesuatu etopia. Bahwa memang masalah pertanian yang digambarkan miskin, berlumpur kemarin, kemudian terbelakang adalah bentuk-bentuk masalah lalu pertanian. Ya mungkin saja paradigma itu sudah tidak terjadi lagi sekarang ini. Pak Hendi, kan kita sudah lihat di saat COVID saja mengancam seluruh dunia, yang akselerasinya masih menjanjikan, masih cukup tinggi, masih berputar, ekspornya juga naik. Adalah? Adalah pertanian gitu loh. Itu membuktikan apa? Itu membuktikan pertanian itu sesuatu yang ada di depan mata kita dan menjanjikan kehidupan yang baik, hanya butuh sebuah proses, hanya butuh sedikit orientasi yang cukup terhadap seperti apa budidaya dan keterampilan-keterampilan. Bahkan dia tinggal berkaitan ajakan-ajakan yang objektif, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi oleh semua kita. Bahkan kita semua harus terajak bahwa menghadapi tantangan-tantangan apa saja, sejengkal tanah di depan rumah kita adalah sesuatu resort pertanian, sumber pertanian yang bisa menghasilkan kehidupan minimal untuk menjaga kebutuhan-kebutuhan harian kita. Saya ingin katakan begini Pak Endi, bahwa sebenarnya petani itulah, saya bicara COVID aja, supaya lebih dekat contohnya, yang paling sedikit terpapar COVID adalah pertanian. Kenapa? Mereka kena matahari, mereka berkeringat, terbiasa jaga jarak, kan petani nggak bisa ngumpul-ngumpul, nanam-nanam gitu ya. Iya kan, itu berarti tantangannya di depan kita 1-2 tahun ini, pertanian akan sangat menarik untuk siapa saja, terutama anak-anak muda yang dinamis itu. Yang kedua, memang tidak ada di dunia orang yang tidak butuh makanan kan. Oleh karena itu, permintaan untuk produktivitas atau produksi pertanian, atau komoditi pertanian tetap terbuka. Tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Dan ketiga, antara negara saling membutuhkan, kalau gitu ekspor akan sangat terbuka. Yang keempat, ini lapangan kerja. Nah, besok kalau memang ada industri yang harus berhenti, ada kenyataan-kenyataan yang ada, ya kembali bertani. Karena matahari kita di Indonesia ini tetap bersinar, angin yang tetap spoi-spoi basah, spoi-spoi basah. Menteri Pertanian menggoda ini. Tapi menarik, apa yang dilakukan pemerintah untuk kemudian membuat lahan-lahan baru yang kemudian membuat potensi untuk bekerja di pertanian ini menjadi, tetap besar. Nah, inilah yang menjadi tugas kita sama-sama, Pak. Jadi itu bukan, saya tidak ingin kita nyalahkan yang kemarin. Kita harus orientasinya ke depan. Artinya, masalah pertanian tidak cukup oleh pemerintah. Tidak cukup oleh kementerian pertanian. Kita membutuhkan bersama untuk menjaganya, bahkan mengorientasikan pada kehidupan besok yang lebih kuat. Katakan lagi nih, Pak Endi, kalau lahan ini kemudian semua jadi perumahan, pemerintah daerah membiarkan semua menjadi pompa bensin di pinggir jalan, kemudian dan lahan, biasanya lahan-lahan begini, lahan existing yang bagus. Dengan pengairannya cukup bagus, yang sangat produktif, yang lahan suitable, lahan berkelanjutan. Dan kita biarkan ini, maka besok mereka mau tanam di mana. Padahal pompa bensin industri, ruko-ruko itu bisa ditaruh di mana saja dan dibuatkan jalan sampai ke sana. Jadi jangan memakan lahan-lahan pertanian yang produktif. Dan sebenarnya, Undang-Undang 41-2009 mengancam hukuman 5 tahun mengalihkan itu. Kalau ada pejabat yang terkonspirasi dengan siapapun di situ mengalihkan itu, ancamannya 8 tahun, Pak. Ini yang memang harus secara tegas kita tegakkan. Kalau tidak, anak-anak mau bertanam di mana besok?